Indonesia tertarik dengan sistem artileri gerak Korkut buatan Turki Self-Propelate Low Altitude Air Defense Sistem Korkut Mendapat perhatian penuh dari Delegasi Tentara Nasional Indonesia Disebutkan oleh Delegasi bahwa Korkut menunjukkan kinerja sangat tinggi Dibandingkan dengan pesaingnya dalam tes performa yang dilakukan dalam sebuah skenario Dilansir dari ASELSAN, Tentara Nasional Indonesia atau TNI terus melakukan penilaian terhadap Unit mekanis mereka untuk melakukan pembelian sistem meriam pertahanan udara self-propelled Dalam rangka memenuhi kebutuhan pertahanan udara dataran rendah Sebuah delegasi yang terdiri dari pejabat TNI dan personil teknis Datang ke Angkara untuk melihat kemampuan teknis sistem Korkut Pada tanggal 20 September tahun 2018 delegasi diberikan presentasi dan demonstrasi Mengenai kemampuan ASELSAN dan fitur teknis sistem Korkut Kemudian selama kegiatan pelatihan yang direncanakan dari Lian Furchase Command Air Defense School, demonstrasi dan tes tanpa tembakan sukses dilakukan di daerah MSB Konya Karapinar Fire Demonstrasi tersebut merupakan bukti Bahwa Korkut memiliki sistem yang sangat efektif terhadap target darat Serta menunjukkan keefektifannya terhadap target udara dalam berbagai skenario Termasuk deteksi dan keterlibatan multi-target Target udara dan 4 target darat telah berhasil dipukul dalam berbagai skenario Termasuk skenario yang menunjukkan kemampuan sistem untuk bergerak Sistem Korkut sangat diapresiasi oleh delegasi Indonesia Yang telah menunjukkan kompetensi teknis dan mampu menyelesaikan tahap Yang sangat penting dalam proses pengadaan Indonesia Sistem Korkut yang memiliki banyak fitur luar biasa dibandingkan dengan yang lain Ini adalah solusi pertahanan udara yang efektif terhadap rudal udara ke darat Rudal jelajah Dan kendaraan udara tanpa awak dengan amunisi partikel atom 35 mm Yang dikembangkan oleh ASELSAN Terima kasih telah menonton!